Shalom, hari ini kembali Pastor Andy turun ke jalan dan kita ada di Jalan Raya. Pastor Andy akan menghampiri orang-orang baik yang Pastor Andy belum kenal ataupun karena sehubungan dengan viralnya video penyembuh jalanan hari-hari ini. Bukan hanya seringkali Pastor Andy berjalan di jalan-jalan raya, ada saja orang-orang yang berhenti menghampiri Pastor Andy untuk minta didoakan. Dan sekali lagi, doa aliran kesembuhan tidak memandang dari gereja mana atau apapun keyakinannya. Karena bagi Pastor Andy, berbuat kebaikan tidak harus melatarbelagangi agama atau keyakinan seseorang. Kalaupun dia menerima kesembuhan in Jesus name, biarlah dia menerima hidayat, anugerah, dan kebaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ikuti saya terus. Halo Pak, dengan Pak siapa? Suwini. Kenan lo? Kalau saya ada di mana? Ada di HP. Youtube ya? Nah, kita menjelis ini juga. Oh, di mana? Dia menjelis di GKI Bukumara. Iya, teman Pastor Andy ketika berdoa ke orang sakit, tidak pandang siapapun dia. Gerja mana, apapun agamanya. Kalau dia sakit, tidak mustahil. In Jesus name, disembuhkan. Bapak, sehat Pak? Sehat? Gangguan di dada ya? Baik, kita berdoa. In Jesus name. Aliran kesembuhan mengalir. Aliran kesembuhan mengalir. Cek Pak, cek. Apa-apa siapa cek? Ya. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya. Sehatlah. Sampai akhir menutup mata. Tubuhmu sehat. Dan layanilah Tuhan Yesus. Jadilah saksi di malangku bergerja. Amin. Ya. Aliran kesembuhan. Tapi aku bericiasai. By Vad. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Shalom. Hati-hati. Ya. 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 Ya.